SM Store Amanah Dalam Mu'amalah maknanya, kemudian syarat-syaratnya, yang ketiga adalah keutamaan dan fadilah, kalimat La ilaha illallah yang pertama, tentang makna atau maksud atau arti, kalimat La ilaha illallah kalimat La ilaha illallah disebut juga dengan kalimatul ikhlas dengan kalimat Al-Ikhlas Al-Ikhlas artinya, memurnikan memurnikan Al-Ikhlas disebut dengan kalimat La ilaha illallah disebut dengan Al-Ikhlas memurnikan karena makna La ilaha illallah adalah La ma'budah bihakkin illallah tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang hak yang benar kecuali Allah SWT atau dengan ungkapan lain Yaitu Mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadah Mengesahkan Allah dengan ibadah Yaitu Bahwasannya ibadah itu Dengan segala macamnya Dengan segala jenisnya Hanya diperuntukkan kepada Allah SWT Ini merupakan dasar paling dasar Dalam agama kita Ini adalah prinsip dasar Pondasi Yang dibangun diatasnya agama Islam ini Dan oleh karena itu Kalimat La ilaha illallah artinya apa? La ma'budah bihakkin illallah Tidak ada sesembahan yang hak Selain Allah SWT Ini kalimat La ilaha illallah dengan makna inilah Yang menjadi visi atau tujuan Allah SWT mengutus Rasul-Rasulnya Dari Nabi Nuh Sampai Nabi Muhammad SAW Untuk tujuan inilah Yaitu kalimat La ilaha illallah dengan makna ini Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman Surat Al-Anbiya ayat 25 Dan tidaklah kami Mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu Wahai Muhammad Kecuali kami wahyukan kepada dia Yaitu kami perintahkan dia Bahawasannya tidak ada Ilah Kecuali aku Fa'buduni maka sembalah aku Disini Allah Ta'ala Langsung memaknai sendiri kalimat La ilaha illallah Kata Allah Ta'ala Annau la ilaha illa ana Allah Ta'ala sebutkan La ilaha illa ana Tidak ada ilah kecuali aku Lalu Allah memaknai Fa'buduni sembalah aku Jadi disini ada isarat Bahawasannya makna La ilaha Yaitu tidak ada sesembahan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton